Intro Guna menekan angka kejahatan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat, Polores Semedang membentuk tim Kujang. Peluncuran tim Kujang digelar saat peringatan Hood ke-77 Bayangkara. Peringatan hari ulang tahun ke-77 Bayangkara di Ma Polores Semedang berbeda dari biasanya. Tahun ini dalam rangka menyambut hari Bayangkara, Polores Semedang menggelar simulasi penanganan tindak pidana kejahatan jalanan oleh tim Kujang. Selain simulasi penanganan kejahatan, dalam kegiatan itu juga digelar unjuk kemampuan bela diri serta unjuk kekuatan dari anggota Polores Semedang. Di antaranya mematahkan benda keras dengan tangan kosong dan menghancurkan tumpukan batu. Ke Polores Semedang, AKBP Indra Setiawan mengatakan, tim Kujang sendiri merupakan tim reaksi cepat yang terdiri dari anggota gabungan seluruh satuan fungsi di tingkat Polores dari mulai Samabta, Satreskrim, Satlantas, Satnarkoba, serta Satintelkam. Selain mengambil nama dari senjata khas Pasundan, nama Kujang memiliki arti yaitu kami untuk jaga Sumedang. Dibentuknya tim Kujang dalam rangka penajaman kembali tupok si anggota polisi dalam tugasnya menjaga kamtimas. Kemudian pada hari ini kami juga membentuk yang namanya tim Kujang. Jadi Kujang itu sebenarnya ada singkatan ya, kami untuk jaga Sumedang. Jadi sebenarnya ini merupakan semacam revitalisasi ya. Jadi semakan penajaman kembali terkait tugas-tugas pokok fungsi yang sebenarnya sudah kami punya, yang diambilkan oleh warga di dalam menjaga kamtimas. Jadi ini kami bentuk yang mudah-mudahan dengan adanya tim ini bisa memberikan gaung, yang bisa megah gaung kepada seluruh wilayah Kabupaten Sumedang bahwa di sini ada tim yang akan senantiasa siap siaga, akan senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Sumedang ini. Dan mudah-mudahan dengan tim ini juga, utamanya ya bisa menekan angka kejahatan, bisa mengungkap tindak pidana, tindak kejahatan di Sumedang, dan yang pertama bisa menjaga rasa aman, rasa tenang, rasa nyaman dari semua. Dengan dibentuknya tim reaksi cepat ini, diharapkan mampu menekan angka kejahatan di wilayah Sumedang, sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dari Sumedang, Jawa Barat, Narsono melaporkan.